Bapak di dalam surga, persiapkanlah hati kami untuk menikmati firmanmu, walau kadang firmanmu tidak selalu menyenangkan di telinga kami. Kafirman itulah yang seringkali menegur kami, mengingatkan kami, tetapi itulah cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami, senantiasa membawa kami untuk semakin dekat kepada engkau. Kiranya Tuhan memberkati pemberitaan firman pada siang hari ini. Dan Tuhan mempersiapkan telinga dan hati kami, serta akal budi dan seluruh keberadaan kami, untuk kami boleh mengerti dan menikmati akan firmanmu. Berkati hambamu, apa yang sudah dipersiapkan, biarlah Tuhan yang menuntun dia di dalam perkata-kata pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Selamat siang saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara dan boleh diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka bagian dari firman Tuhan, perjanjian lama, bilangan fasal yang ke-6, ayat ke-22 hingga ayat ke-27. Satu bagian yang sudah sangat familiar kita dengarkan. Bilangan fasal 6, ayat 22 sampai 27. Ucapan berkat imam. Bilangan 6, ayat 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Nah saudara sekalian, di dalam budaya orang Yahudi, ada sesuatu yang unik, yang tidak ditemukan di dalam banyak kebudayaan bangsa-bangsa di dalam dunia ini. Kebudayaan itu adalah memberikan doa berkat. Atau istilah bahasa Inggrisnya adalah benediction. Saudara-saudara, benediction adalah bagian dari kebudayaan, sekaligus di situ mengandung suatu unsur teologi yang begitu penting. Di mana seorang yang lebih senior, yang lebih berkuasa, memberikan berkat kepada orang yang lebih junior, yang lebih rendah, di dalam relasi yang unik. Jadi doa berkat ini menunjukkan sesuatu relasi yang intim di antara kedua belah pihak, di mana seorang yang lebih berkuasa, yang lebih senior, memberikan berkat kepada bawahan atau anaknya. Saudara-saudara, kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Yaakob dan Esau berebut berkat itu dari Ishak. Ini yang tidak pernah terjadi di dalam kehidupan keluarga saat ini. Karena kita menganggap berkat tidak terlalu penting. Tetapi di dalam budaya pada waktu itu, berkat dari orang tua jauh lebih penting daripada warisan harta benda yang lainnya. Saudara-saudara, di dalam kasus yang lain, kita juga melihat bagaimana Yaakob setelah bergumul dengan malaikat Tuhan di dalam kejadian 32, ketika malaikat itu hendak pergi, Yaakob mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Lihat saudara, sampai berkat itu ditunggu, barulah orang itu Yaakob izinkan untuk pergi. Saudara-saudara, demikian juga di dalam kehidupannya Yusuf, setelah dia menjadi penguasa dan bertemu dengan papanya. Kejadian 48 ayat 9 mengatakan, Yusuf berkata kepada papanya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini, maksudnya di Mesir. Maka kata Yaakob, dekatkanlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka. Berkat lagi saudara. Dan Yaakob, di dalam kejadian 49, sebelum mati, dia tidak lupa memberkati anaknya satu per satu. Saudara lihat, inilah kebudayaan perjanjian lama, sekaligus ada satu makna teologis yang penting tentang benediksyen, ucapan berkat. Saudara sekalian, salah satu benediksyen yang terkenal adalah di dalam bilangan fasal 6 yang tadi kita baca. Benediksyen atau ucapan berkat ini biasanya diberikan di pagi hari setelah korban bakaran pagi, lalu Imam Harun itu mengucapkan doa berkat yang tadi kita bacakan. Lalu bangsa Israel melakukan tugas mereka sehari-hari. Saudara di dalam benediksyen bilangan fasal yang ke-6 ini, kita melihat bagaimana Allah itu seperti seorang ayah yang memberkati anaknya, yaitu Israel. Dan doa berkat ini diberikan kira-kira tahun 1500 sebelum Kristus lahir di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah kanaan. Nah hari ini saudara, kita akan menggali dan mempelajari apa keunikan, apa signifikansi, dan bagaimana Tuhan itu bisa memberikan doa berkat ini kepada bangsa Israel dan kepada kita. Saudara perhatikan, siapakah yang memulai benediksyen ini? Bukan bangsa Israel, tetapi Allah yang berinisiatif. Di dalam Alkitab selalu ditekankan inisiatif selalu datang dari Allah, tidak pernah datang dari manusia. Allah yang berinisiatif menyelamatkan manusia berdosa. Allah yang berinisiatif mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Allah yang berinisiatif untuk memberkati Israel sebagai umatnya. Perhatikan saudara di dalam ayat 22, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah kamu harus memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi doa berkat ini itu berjenjang, Tuhan memerintahkan Musa, Musa memerintahkan kepada Harun, dan barulah Harun itu memberkati bangsa Israel dengan ucapan berkat tersebut. Saudara, apa tujuan benediksyen ini diberikan kepada bangsa Israel? Ini bukan formalitas, ini bukan sekedar upacara keagamaan, tetapi benediksyen ini diberikan sebagai konfirmasi, penegasan, perjanjian Allah dengan umatnya, bahwa mereka mendapat kasih karunia Allah di dalam sepanjang perjalanan hidup mereka. Saudara, ini yang disebut dengan kasih setia Allah, atau bahasa Iblannya hesed, Allah itu setia. Di dalam mereka sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, dipanggil menjadi umat perjanjian Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, dan Tuhan memberkati mereka. Ini ditegaskan di dalam ayat 27, dan dikatakan, and I will bless them, dan aku akan memberkati mereka. Saudara-saudara, janji yang Tuhan berikan ini adalah inisiatif Tuhan sendiri, dan janji ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Ini khusus diberikan kepada umat Israel. Ini yang tadi saya katakan, di dalam doa berkat atau benediksyen ini, itu terjadi suatu relasi yang intim, antara orang yang memberkati, dan orang yang menerima berkat. Ini di dalam relasi Allah dengan umatnya. Saudara-saudara, apa yang saudara pikirkan pada waktu tadi membaca doa berkat harun ini? Ketika kita menggali baik-baik, kita akan menemukan keunikan demi keunikan di dalam benediksyen ini. Saudara lihat, benediksyen ini ditulis secara crescendo, saudara. Jadi kalau musik, crescendo itu berarti semakin meningkat, semakin meningkat. Saudara, apa artinya? Karena di dalam bahasa Ibraninya, para pentafsir Alkitab Perjanjian Lama, menemukan di dalam berkat pertama, Tuhan memberkati dan menjaga engkau, itu memakai tiga kata bahasa Ibrani. Berkat kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karurnia, di situ mulai memakai lima kata. Dan berkat ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang memakai tujuh kata, semakin panjang, semakin dalam, semakin intens, berkat Tuhan itu diberikan kepada bangsa Israel. Ini adalah keunikan pertama di dalam benediktion ini. Saudara, keunikan yang lain kalau saudara membaca baik-baik, di dalam tiga berkat yang diucapkan Harun tadi, sebenarnya di situ adalah merupakan tiga pasang berkat. Harun berkata, aku Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Di situ ada dua berkat di dalam satu kalimat. Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Maka saudara lihat, benediktion ini sebenarnya adalah tiga berkat kali dua, sama dengan enam berkat di dalamnya. Dan nanti kita akan melihat apa kaitan masing-masing berkat pertama dengan kedua, berkat ketiga dengan keempat, berkat kelima dan keenam. Semua itu merangkai di dalam satu kaitan yang tidak terputus. Jadi saudara-saudara lihat, di dalam benediktion yang singkat ini, sebenarnya Tuhan memberikan enam berkat kepada bangsa Israel. Ini mengingatkan kepada kita saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus juga pernah mengucapkan delapan ucapan berbahagia. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, berbahagialah kamu yang haus akan kebenaran dan sebagainya. Ini mirip dengan benediktion ini. Nah saudara lihat, di dalam benediktion yang tadi diucapkan oleh Harun, Tuhan telah merangkai, beginilah harus engkau ucapkan. Tuhan memberkati dan menjaga engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Perhatikan saudara, setiap berkat ini selalu diawali dengan kata Tuhan. Di dalam bahasa aslinya, itu memakai kata Yahweh, Yehovah. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggris, di situ ditulis dengan kata Tuhan huruf besar semua, yang artinya memang itu adalah terjemahan dari Yahweh. Tetragrammaton. Yahweh memberkati engkau dan menjaga engkau. Saudara-saudara, ini mengingatkan kepada kita, di dalam doa berkat benediktion Paulus, di dalam 2 Korintus 13 ayat 14. Jadi doa berkat ini bukan hanya muncul di dalam PL, saudara. Di dalam PB itu juga banyak format, banyak muncul doa berkat di dalam tulisan-tulisan para rasul. Misalnya di dalam Paulus 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan roh kudus, menyertai kamu sekalian. Ini juga benediktion. Nah, saudara sekalian, di dalam bilangan fasal ke-6, di situ muncul dan diawali dengan kata Yahweh 3 kali di depan. Apa artinya, saudara? Para pentafsir perjanjian lama, hampir sepakat mentafsirkan, ini menunjuk kepada kehadiran Allah Tritunggal. Yahweh memberkati dan menjaga engkau. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Ini menunjuk kepada keberadaan daripada Allah Tritunggal. Jadi, saudara sekalian, yang memberkati bangsa Israel adalah the God Trinity. Allah Tritunggal itu yang memberkati mereka. Sama seperti Paulus tadi juga menyebut, Yesus Kristus, Allah dan Roh Kudus di dalam benediksyen yang diberikan. Itulah sebabnya, saudara, di dalam doa berkat ibadah harus juga mencakup Allah Tritunggal yang menutup ibadah, memberkati ibadah kita. Karena memberikan berkat itu bukan cuma Allah Bapak, bukan cuma Allah anak, bukan cuma Allah Roh Kudus, tetapi adalah Allah Tritunggal. Di dalam perjanjian lama ya, kemunculan daripada Trinitas itu seringkali samar-samar. Hari ini saudara tak belajar, oh di dalam benediksyen bilangan 6, ternyata di situ muncul secara implisit Allah Tritunggal, karena muncul kata 3 kali, kata Yahweh. Ini mengingatkan kepada kita, saudara, paralel dalam Yesaya fasal yang ke-6, ketika Yesaya mendapat penglihatan di dalam zaman Hiskia, di situ malaikat juga berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Pentafsir perjanjian lama, juga rata-rata mentafsirkan, kata kudus diulang 3 kali ini, juga menunjuk kepada kehadiran dari Allah Tritunggal. Dan saudara-saudara lihat, ini ada sesuatu keunikan yang tersembunyi dibalik benediksyen yang di ucapkan oleh Harun ini. Pengulangan kata Yahweh 3 kali, ini juga mengingatkan kepada kita, bahwa semua yang diberikan Allah kepada kita, asalnya dari Yahweh itu sendiri. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepada kita, Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kita, semua berasal dari Allah. Saudara-saudara, apa yang Tuhan berikan di dalam doa berkat ini, sesuatu yang tak mungkin kita bisa dapatkan sendiri. Siapa yang bisa dapatkan damai sejahtera dari diri kita sendiri? Tidak ada. Siapa yang bisa mendapatkan anugrah dari diri kita sendiri? Tidak ada. Siapakah yang bisa mendapatkan penjagaan yang sempurna di dalam hidup kita? Dari diri kita, usaha kita sendiri? Tidak ada. Jadi doa berkat benediksyen ini mengingatkan, kata Yahweh diulang tiga kali, untuk menegaskan, mengingatkan kepada bangsa Israel, semua yang engkau terima, asalnya adalah pemberian dari Tuhan. Tak mungkin didapatkan oleh kita, tak mungkin diusahakan oleh kita, semua adalah pemberian semata-mata dari Yahweh kepada bangsa Israel. Saudara sekalian, ini adalah keunikan yang lainnya. Apakah masih ada keunikan di dalam doa berkat yang singkat ini? Ada, saudara. Semakin digali, semakin banyak kita menemukan keunikan-keunikan di dalam doa berkat ini. Saudara perhatikan, untuk siapakah doa berkat ini ditujukan. Pasti ditujukan untuk semua bangsa Israel. Umat perjanjian Allah. Tetapi, saudara, di dalam bahasa Ibraninya, di situ ditulis memakai kata second person singular. Kata orang kedua, yaitu bahasa Inggrisnya you. Jadi, saudara, you bahasa Inggris itu artinya bisa you tunggal, kamu seorang diri, bisa you artinya jamak, kamu sekalian. Sama seperti bahasa Indonesia, kamu bisa tunggal, bisa jamak. Nah, di dalam bahasa aslinya, ternyata penggalian ini menunjuk, Tuhan memberkati engkau. Engkau di sini itu sangat pribadi. Berarti menunjukkan benediksyen ini, sesuatu yang bersifat personal. Tuhan melihat satu persatu, Tuhan menilik satu persatu, Tuhan memperhatikan satu persatu, Tuhan memberkati kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan menghadapkan wajahnya yang bersinar kepada kamu, pribadi demi pribadi. Ini Allah yang menyatakan diri di dalam Alkitab, adalah Allah yang sangat personal sekali, memperhatikan umatnya, satu demi satu. Luar biasa ya, kalau kita tidak menggali ini, kita tidak mengerti, kita terbiasa mendengar, tapi kita belum memahaminya. Maka hari ini saya mengajak saudara menggali lebih dalam, tentang benediksyen yang luar biasa indahnya ini. Saudara-saudara sekalian, dibalik keunikan-keunikan tadi yang sudah saya berikan kepada kita, bagaimanakah benediksyen ini harus kita pahami, supaya benediksyen ini betul-betul, menjadi sesuatu yang teraplikasi di dalam hidup kita. Saudara Martin Luther, Bapak Reformasi, itu mentafsirkan, bahwa ucapan berkat yang pertama, itu menunjuk kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Tetapi berkat kedua dan ketiga, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, dan memberi engkau damai sejahtera. Bagi Martin Luther, itu menunjuk kepada berkat-berkat yang bersifat rohani. Jadi di dalam benediksyen ini, kita melihat kelengkapan penyertaan Tuhan di dalam diri umatnya. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Persis doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami, makanan kami yang secukupnya, itu hal-hal jasmani. Dan jauhkanlah kami daripada segala hal yang jahat dan pencobaan. Itu hal-hal yang bersifat rohani. Saudara, sekarang saya mengajak saudara, menggali berkat demi berkat yang diucapkan di dalam benediksyen ini. Dan kita akan menemukan kekayaan kelimpaan di dalamnya. Perhatikan saudara, benediksyen pertama Tuhan ngomong, Tuhan memberkati engkau dan menjaga engkau. Bahasa Inggrisnya, The Lord bless you and keep you. Saudara, ini berbicara tentang berkat. The Lord bless you. Di dalam perjanjian lama, saudara, istilah berkat itu memang sering muncul di dalam hubungannya, hal-hal yang bersifat jasmania. Salah satu penjelasan Alkitab yang paling lengkap, itu ada di dalam ulangan 28, ayat 1 sampai 14. Kita tidak membaca, saudara. Tapi saya akan membacakan dua ayat pertama saja. Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, tentang berkat jasmani seperti ini. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan alamu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu, pada hari ini, maka Tuhan alamu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat kedua, segala berkat ini akan datang kepadamu, dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan alamu. Lalu di dalam ayat ketiga sampai 14, di situ Tuhan menyatakan berkat. Aku akan memberkati ternakmu, memberkati ladangmu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, istilah berkat itu memang seringkali berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani, berkat-berkat materi. Tetapi sayangnya, saudara, konsep ini sekarang menjadi salah dimengerti di dalam zaman ini. Istilah berkat di dalam zaman sekarang, itu sekarang terlalu dipersempit artinya dan maknanya. Saudara, kalau saya tanya hari ini, saudara merasa diberkati Tuhan? Tidak. Banyak orang merasa saya tidak diberkati Tuhan. Kenapa? Karena saya belum punya rumah mewah. Saya belum diberkati Tuhan, karena saya belum punya mobil mewah yang miliatan. Saya belum diberkati Tuhan, karena hata saya belum banyak. Saya belum diberkati Tuhan, karena saya tidak punya tas bermerek ratusan juta. Saya belum diberkati Tuhan, karena saya belum memiliki jabatan yang tinggi di perusahaan. Saudara-saudara, ini adalah konsep berkat yang kacau di dalam zaman sekarang. Dimana berkat itu selalu dihubungkan dengan hal-hal yang demikian, saudara. Padahal Tuhan di dalam benediksyen ini, Tuhan mengatakan, aku memberkati engkau, artinya Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Saudara-saudara, di dalam benediksyen ini Tuhan tidak berjanji. Aku menjadikan engkau kaya raya. Tidak ada, saudara. Benediksyen ini jangan ditafsirkan, menjadi dasar teologi kemakmuran. Aku akan menjadikan engkau konglomerat. Tidak, Tuhan hanya berjanji, aku akan memberkati dan menjaga engkau. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam benediksyen pertama ini, di balik janji Tuhan memberkati, kita menemukan Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita. Pada waktu kita memikirkan berkat Tuhan, Tuhan mengingatkan, akulah yang memberkati engkau. Maka jangan kita mencari berkat di tempat yang salah. Jangan kita mencari berkat dengan cara yang salah. Jangan kita juga mencari berkat yang palsu, yang keliru, yang tidak berkenan di mata Tuhan. Benediksyen ini merupakan janji Tuhan kepada kita. Tuhan akan memberkati kita di dalam hikmat Tuhan, di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Setiap kita diberkati Tuhan dengan cara Tuhan yang berbeda-beda. Maka enggak usah iri dengan Elon Musk, enggak usah iri dengan Jack Ma, enggak usah iri dengan Jeff Bezos. Kalau saya enggak jadi Jack Ma, saya enggak diberkati Tuhan. Kalau saya enggak jadi Elon Musk, Tuhan tidak mengasihi saya. Itu teologi yang sesat. Tuhan memberkati setiap anak-anaknya, dengan hikmat dan takaran yang berbeda-beda, di dalam ukuran dan kecukupan kita masing-masing. Ini yang Tuhan janjikan di dalam bagian ini saudara. Lihat bangsa Israel 40 tahun di padang gurun, bagaimana Tuhan memberkati hidup mereka. Bahkan sampai dikatakan kasut sepatu mereka pun tidak rusak dipakai 40 tahun. Setiap hari dipelihara oleh Tuhan dengan kecukupan dan luar biasa. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, inilah arti daripada Benediksyen pertama. Tuhan membicara tentang berkat kepada kita, tetapi saya percaya hari ini, kita harus melihat lebih dalam lagi, bahwa berkat yang Tuhan katakan di dalam bagian ini, harusnya melampaui berkat-berkat jasmani. Tuhan memberkati engkau, jangan kita terlalu sempit, hanya melihat berkat-berkat jasmani. Pada waktu pelayanan kita berkembang, itu pun berkat dari Tuhan. Pada waktu keluarga kita rukun, itu pun berkat dari Tuhan. Pada waktu anak-anak kita tumbuh baik, jadi orang yang mencintai Tuhan, itu pun berkat dari Tuhan. Mari kita jadi anak Tuhan, yang memiliki perspektif yang luas, melihat berkat pemeliharaan Tuhan. Jangan kita terus dibodohi dengan teologi yang rusak dan kacau, yang hanya terus memikirkan, berkat itu harus uang, harta yang berlimpah-limpah, barulah kita diberkati Tuhan. Saudara-saudara, di dalam bagian inilah, Tuhan melengkapi, bukan segedar aku memberkati engkau, tapi aku juga akan menjaga engkau. Berkat dan protection, pemeliharaan dan penjagaan Tuhan, muncul di dalam benediksyen yang pertama. Saudara, apa artinya, Tuhan menjaga engkau? The Lord will keep you. Apakah artinya, kita tidak ada kesulitan di dalam hidup ini? Apakah artinya, kita tidak ada bahaya di dalam hidup ini? Apakah artinya, kita tidak ada pergumulan di dalam hidup ini? Tidak. Justru ayat ini mengingatkan, di dalam bahaya, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, Tuhan menjaga kita. Sama seperti Tuhan menjaga Israel dari Mesir, bagaimana Tuhan berulang kali menolong, bangsa Israel dari Mesir, dari serangan bangsa Amalek, bangsa Filistin, bangsa Amori, dan sebagainya. Di dalam banyak peperangan, Tuhan menjaga bangsa Israel, sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Saudara-saudara, di dalam kalimat yang positif ini, Tuhan menjaga engkau. Di situ juga terkandung peringatan penting yang harus kita waspadai. Tuhan ingin mengingatkan kepada kita, jangan engkau mencari perlindungan di luar aku. Saudara-saudara, manusia ini gampang sekali tergoda kan. Sekali kita berdoa, Tuhan seolah-olah diam. Sekali dua kali kita berdoa, Tuhan seolah-olah tidak menjawab. Lalu muncul, pergi yuk ke Gunung Kawi, cari yuk orang pinter. Cari suhu ini, suhu itu, minta nasihat, solusi, dan sebagainya. Di dalam benediksyen ini, Tuhan mengingatkan kepada Israel, bukan yang lain yang sanggup menjaga engkau, kecuali aku. Saudara-saudara, di dalam Masmur 121 ayat 4, Masmur yang indah, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur, penjaga Israel. Salah satu dosa terbesar bangsa Israel, di dalam beberapa kali, dicatat dalam Alkitab. Mereka meninggalkan Allah, dan mencari perlindungan kepada Mesir dan bangsa Asyur. Saudara, ini yang dikatakan di dalam Yiremiah fasal ke-2 ayat ke-5. Tuhan ngomong, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangu padaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, dan mengikuti dewa kesiasiaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Lihat, bangsa Israel di dalam satu momen, sudah tidak percaya Tuhan akan menjaga mereka. Sehingga mereka mencari bangsa Mesir, mencari Asyur, untuk meminta pertolongan kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam perjalanan hidup kita, kita akan menemukan banyak kesulitan, bahaya, pergumulan, dan lain-lain. Benediktion ini mengingatkan kepada kita, jangan kita mencari perlindungan dan penjagaan di luar Yehova. Tuhan yang berkata, akulah yang menjaga engkau. kalau Tuhan sudah menjaga kita, apa yang kita butuhkan di luar Tuhan, saudara? Kalau Tuhan sudah memberkati kita, apa yang masih kita butuhkan di luar Tuhan? Saudara, inilah benediktion pertama, berbicara tentang berkat dan perlindungan daripada Tuhan. Sekarang benediktion kedua, kita masuk di dalam hal yang lebih dalam. Tuhan berkata, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi engkau kasih karunia. Saudara, benediktion kedua ini, sekarang muncul di dalam bahasa agak puitis. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Apakah Tuhan punya wajah? Tidak. Allah adalah roh. Allah tidak berbentuk, Allah tidak memiliki tubuh, tetapi di dalam Alkitab, memang sering muncul istilah wajah Allah. Misal, di dalam Masmur 67 ayat 1, kiranya Allah mengasiani kita, memberkati kita, kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. Saudara-saudara, apa arti wajah Allah yang bersinar di dalam benediktion ini? Bahasa Inggrisnya menggunakan, The Lord make his face to shine upon you. Allah akan membuat wajahnya menyinari engkau. Saudara-saudara, apa artinya wajah Allah bersinar kepada kita? Ini istilah yang multi tafsir, tetapi artinya sangat positif sekali. Masmur 80 ayat 3 mengatakan, Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Jadi saudara, wajah Allah bersinar itu menandakan sesuatu yang positif. Allah menyatakan kemuliaannya, Allah menyatakan kekudusannya di tengah-tengah umatnya. Suatu ketika saudara, keluaran fasal 33, di dalam pertemuan Musa dengan Allah, keluaran 33, Musa berkata kepada Tuhan, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa meminta Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada dia. Lalu ayat 20, Tuhan menjawab, Engkau tidak akan tahan memandang wajahku, kata Tuhan, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Saudara-saudara, apakah ayat ini bertentangan dengan benediksyen ini? Di dalam keluaran 33, Tuhan ngomong, Tidak ada orang yang bisa melihat wajahku, pasti mati. Maka Tuhan tidak menampakkan seluruh kemuliaannya kepada Musa. Tetapi di dalam benediksyen ini, justru yang terjadi terbalik, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Saudara-saudara, dua ayat ini bukan bertentangan, tetapi ini adalah perkenan Tuhan. Dia menyinari Israel dengan wajahnya, berarti dia menyatakan kemuliaannya, meskipun secara terbatas di tengah-tengah umat pilihan Allah itu sendiri. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, berarti Tuhan berkenan menyatakan kemuliaannya, dan kekudusannya di tengah-tengah umatnya. Luar biasa, saudara, bagaimana bangsa Israel adalah orang berdosa, tetapi mendapat perkenan Tuhan untuk boleh menikmati kemuliaan Allah, kekudusan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka pertanyaannya adalah, bagaimana kita itu bisa menikmati kemuliaan dan kekudusan Allah? Bagaimana kita bisa menikmati wajah Allah yang bersinar itu di dalam hidup kita? Maka pasangan berkat yang kedua, Tuhan memberikan engkau kasih karunia. Ini, saudara. Jadi ini pasangan, satu pair, satu couple, dari satu berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tanpa Tuhan memberikan kasih karunia kepada engkau, engkau tak akan mungkin bisa menikmati wajah kemuliaan Allah. Jadi sinilah pentingnya Tuhan memberkatakan melalui harun, Tuhan juga memberikan engkau kasih karunia, belas kasihan Allah, anugerah Allah, supaya kita bisa menikmati kemuliaan dan kekudusan Allah. Saudara-saudara, tanpa anugerah Tuhan, tidak ada satu orang pun bisa menikmati kemuliaan Allah. Tanpa kasih karunia Tuhan, tidak ada seorang pun bisa menikmati kekudusan Allah di dalam hidupnya. Ini yang Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel. Bukan kamu yang kudus, tetapi aku. Karena aku kudus, maka engkau juga harus menjadi umatku yang kudus. Dan anugerah Tuhan terbesar diberikan, supaya bangsa Israel menikmati kemuliaan Tuhan, adalah melalui pengampunan di dalam Yesus Kristus. Ini yang juga terjadi di dalam hidup kita, saudara. Bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan, penjagaan Tuhan, dan seluruh yang Tuhan berikan kepada kita, karena kita telah menerima kasih karunia, anugerah Tuhan di dalam hidup kita, melalui pengampunan dosa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahasa puitis mengatakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ini sama seperti Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah kegelapan, sinar matahari itu bisa masuk ke dalam suatu ruangan yang gelap, itu akan memberikan sesuatu penerangan, sekaligus mengkoreksi, menyatakan kekotoran, apa yang debu-debu di dalam ruangan tersebut. Ini yang terjadi, saudara, di dalam benediksyen ini. Ketika Tuhan menyinari umatnya dengan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan, sekaligus di sana Tuhan, sedang belajar untuk menguduskan umatnya dari segala dosa. Jadi di dalam bagian benediksyen kedua ini, Tuhan memanggil bangsa Israel menjadi umatnya untuk menikmati kemuliaan Allah, sekaligus Tuhan sedang menguduskan mereka menjadi umat kesayangan Allah. Dan inilah yang Tuhan kerjakan di dalam hidup engkau dan saya. Saudara-saudara, kita sedang menikmati kemuliaan Tuhan, tapi kita juga sedang dikuduskan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Benediksyen yang ketiga, sekarang perhatikan, saudara. Arun berkata kepada bangsa Israel, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di sini muncul lagi wajah Tuhan. Tetapi sekarang tidak dikatakan bersinar, tetapi dikatakan menghadapkan wajahnya kepadamu. The Lord lift up his countenance upon you. Tuhan mengangkat wajahnya kepada engkau. Berarti Tuhan tidak menunduk, Tuhan mengangkat wajahnya kepada engkau. Tuhan memandang engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Saudara, apa artinya ini? Menghadapkan wajah berarti diperkenan. Ketika seorang raja melihat bawahannya, memandang wajahnya, berarti dia berkenan. Ketika raja memalingkan mukanya kepada orang yang dia benci, berarti di situ dia tidak berkenan. Maka saudara, di dalam bahasa puitis inilah, arti Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Berarti itu tanda perkenan dari Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, beberapa kali menyatakan, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Ulangan 31, ayat 17. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka, aku meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka. Sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita oleh sebab Allah tidak ada di tengah-tengah kita. Perhatikan saudara. Pada waktu Allah menyembunyikan wajahnya, di situ ada malapetaka, di situ ada kesusahan, di situ dikatakan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita lagi. Lalu ayat selanjutnya, tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah yang lain. Aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali. Jadi Tuhan betul-betul membuang wajahnya kepada bangsa Israel pada waktu itu. Saudara-saudara, Tuhan sudah membuang wajahnya, berarti ini tanda penolakan Tuhan kepada umatnya. Kira-kira 30 tahun yang lalu ya saudara, sebelum ada istilah TV cable, kita kalau mau melihat siaran luar negeri, kita pakai antena parabola. Saya yakin sekarang tidak ada orang pasang parabola, sudah ketinggalan zaman. Tahu ya, anak muda sekarang tidak mengerti parabola apa. Parabola itu antena seperti wajan yang terbalik. Kalau melihat siaran luar negeri, sebelum ada TV cable, harus pakai parabola. Mau lihat siaran di Eropa, parabola harus digeser, menghadap satelit yang di Eropa. Menglihat siaran di Asia, digeser lagi menghadap satelit yang di Asia. Ini mirip saudara. Parabola itu harus diperhadapkan, face to face, dengan satelit itu, baru muncul gambar yang jelas. Ini satu ilustrasi bagaimana di dalam benediksyen ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Luar biasa saudara, kita ini siapa? Tapi Tuhan dikatakan berkenan menghadapkan wajahnya kepada kita. Orang kalau dilihat presiden, wah-wah sorak-sorak senengnya minta ampun. Betul kan? Selfie. Tapi kalau Tuhan melihat kita, memandangkan wajahnya kepada kita, jauh suka ditanya, lebih daripada ketemu presiden dan raja manapun. Ini prinsip yang diberikan oleh benediksyen ini. Maka saudara lihat, Pemasmur di dalam Masmur 30 mengatakan, Tuhan, oleh karena engkau berkenan, engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Saudara, Pemasmur mengatakan, ketika engkau menyembunyikan wajahmu, aku terkejut. Bahasa Inggrisnya bukan terkejut, saudara. Bukan surprise. Ternyata saya selidiki bahasa Inggrisnya. Aku trouble. Aku di dalam masalah. Ketika engkau menyembunyikan wajahmu daripada aku, Tuhan. Aku di dalam masalah. I am dismay. Aku kecewa di dalam kekecewaan Tuhan. Saudara, ini mengingatkan kepada kita sekali lagi. Ketika Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita, daripada kita, itu adalah tanda Tuhan meninggalkan umatnya. Ini celaka besar, saudara. Kalau Tuhan sudah memalingkan wajahnya dari gerejanya, gereja dalam keadaan bahaya besar. Kalau Tuhan memalingkan wajahnya dari kita, Tuhan tidak memberkati kita lagi. Maka di dalam benediksyen yang ketiga ini, Tuhan mengingatkan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau. Tanda perkenan Tuhan. Dan tanda perkenan itu dinyatakan, aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, dan Tuhan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saudara-saudara, damai sejahtera adalah istilah yang muncul berulang kali, di dalam perjanjian lama hingga perjanjian baru. Bahkan Paulus menyebutkan, salah satu buah roh kudus adalah bis damai sejahtera. Apa itu damai sejahtera? Saudara, damai berarti tidak ada perang. Damai sejahtera lebih dari sekedar tidak ada perang. Damai sejahtera, shalom, artinya adalah sesuatu kondisi keadaan di dalam diri seseorang, yang dimana itu bersifat stabil, dimana sesuatu di luar diri kita, entahkah itu kesulitan, pergumulan dan bahaya tidak sanggup merampas sukacita kita di dalam Tuhan. Itulah damai sejahtera. Damai sejahtera bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, tetapi pergumulan, masalah, dan segala kesulitan di dalam hidup itu, tidak akan mampu merampas Allah dari hidup kita. Orang yang memiliki damai sejahtera pada waktu sakit, dia seolah-olah tidak sakit. Saudara-saudara, kita seringkali menemukan orang-orang seperti ini yang luar biasa. Sudah sakit begitu berat, masih tersenyum, masih giat melayani, masih sukacita, di dalam hatinya ada bis daripada Tuhan. Penyakitnya tak mampu merampas sukacita di dalam Tuhan. Orang yang memiliki damai sejahtera, di dalam kekurangan dia memiliki rasa kecukupan. Saudara bisa heran, lihat orang hidupnya seperti ini, tidak susah ya, tidak, cukup, happy, senang, ada bis di dalam hatinya. Orang yang sudah kaya luar biasa, hatinya tetap tidak ada damai sejahtera, karena dipenuhi dengan keragusan di dalam hidupnya. Orang yang memiliki damai sejahtera, di tengah-tengah kesulitan, tetap menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Karena damai sejahtera dari Tuhan, itulah yang memberikan kepada dia sukacita di dalam hatinya. Maka saudara, damai sejahtera ini diberikan oleh Tuhan kepada umatnya, bangsa Israel, dan kepada kita. Hanya orang yang memiliki relasi yang intim dengan Allah, orang yang memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki damai sejahtera ini di dalam hidupnya. Hanya orang di mana Tuhan menghadapkan wajahnya kepada dia, dia memperoleh damai sejahtera. Itulah sebabnya di dalam Yesaya Tuhan ngomong, seek my face, carilah wajahku. Yang kita cari di dalam hidup ini apa saudara? Apa yang saudara cari? Alkitab mengatakan, carilah wajahku. Kau akan memperoleh peace, damai sejahtera di dalam hidupmu. Orang yang memiliki damai sejahtera, melihat Allah di dalam badai kehidupan. Saudara, inilah tokoh-tokoh iman di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang dibuktikan di dalam Alkitab. Di dalam segala kesulitan-kesulitan hidup, mereka tetap melihat Allah hadir di dalam perjalanan hidup mereka. Karena Tuhan menghadapkan wajahnya kepada mereka. Saudara, inilah tiga benediksyen yang Tuhan perintahkan untuk diucapkan harun kepada bangsa Israel. Maka makna dari benediksyen tiga berkat kali dua ini apa? Ini menunjukkan satu hal penting bahwa Allah adalah sumber kepuasan hidup manusia. Saudara-saudara, tiga benediksyen ini mengingatkan kepada kita yang bisa memuaskan kita cuma Tuhan. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang menjaga kita. Tuhan yang mau menyinari kita dengan wajahnya. Tuhan yang berkenan memberikan kita kasih karunia dalam hidup kita. Tuhan yang berkenan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan adalah sumber kepuasan hidup manusia. Kau mencari kepuasan di dalam uang, semakin kau cari seperti orang minum air laut, semakin minum, semakin haus, semakin haus, akhirnya justru mati. Tuhan yang tidak menemukan kepuasan. Tuhan di dalam benediksyen ini mengingatkan kepada Israel, akulah sumber kepuasan di dalam hidupmu. Maka saudara, jadikan Tuhan sumber kepuasan, kebahagiaan tertinggi di dalam hidup kita. Amin. Hari ini saya akan menutup khotbah ini dengan memberikan kepada kita alasan mengapa kita layak menerima benediksyen yang begitu luar biasa ini. Layakkah kita orang berdosa menerima berkat Tuhan yang begitu indah ini? Tidak layak. Lalu kenapa Tuhan berkenan memberikan itu kepada Israel? Mengapa Tuhan berkenan memberikan itu kepada kita hari ini? Saudara, di balik benediksyen ini ada satu rahasia penting yang tidak kita sadari, saudara. Mengapa kita layak menerima benediksyen ini? Karena Kristuslah yang sudah menggantikan kita mati di atas kayu salib. Saudara, seorang pentafsir ketika saya mempersiapkan bahan ini memberikan pencerahan kepada saya poin ini penting sekali. Di balik benediksyen yang begitu penting ini di situ ada salib Kristus yang merupakan antitesis lawan daripada benediksyen ini. Di atas kayu salib tidak ada berkat Tuhan, saudara. Yang ada adalah kutuk Allah kepada anaknya. Di atas kayu salib tidak ada penjagaan Allah kepada anaknya. Anaknya dibiarkan dipaku, disiksa sampai mati. Di atas kayu salib Allah tidak menyinari wajahnya kepada anaknya. Di atas kayu salib Allah tidak memandangkan wajahnya kepada anaknya. Allah memalingkan wajahnya. Sehingga sang anak berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di atas kayu salib wajah Allah tidak bersinar karena alam semestas dan gelap pada waktu Yesus disalib. Inilah jawabannya, saudara. Mengapa sekarang kita dilayakkan menerima benediksyen ini? Karena Kristus di atas kayu salib sudah menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Prinsip-prinsip penting ini, saudara, tidak akan ditemukan di dalam semua agama di dalam dunia. Hanya Alkitab yang menyatakan kepada kita sekarang kita boleh menikmati berkat yang begitu indah di dalam hidup kita sebagai umat Allah. Karena Kristuslah yang mau menggantikan kita di atas kayu salib. Saudara sekalian, biarlah kotbah hari ini boleh mengingatkan kepada kita Allah adalah sumber kebahagiaan kita. Allah adalah sumber kepuasan di dalam hidup kita. Maukah engkau menjadi umat Tuhan yang setia mengikut Tuhan sepanjang hidupmu? Mau? Mau, saudara? Mau. Biarlah berkat Tuhan hadir di dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak di dalam surga, hari ini kami diingatkan dan ditegur oleh engkau. Betapa kami seringkali menjadi umat Tuhan. Kami membuang Tuhan secara tidak sadar di dalam hidup kami. Kami mencari berkat yang lebih penting selain engkau. Kami mencari berkat dengan cara-cara yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Bahkan kami menyandarkan perlindungan hidup kami kepada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, hadapkanlah wajahmu sekali lagi kepada kami supaya kami memperoleh belas kasihan Tuhan. Hadapkanlah wajahmu sekali lagi supaya kami memperoleh perkenan di hadapan Tuhan. Dan penyertaan dan berkat Tuhan itu boleh menyertai kami di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh kami renungkan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.